Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya di Giripur Nama Channel Pada kesempatan kali ini, saya kembali akan mereview sebuah produk Handy Talkie branded Jepang dengan merek Kenwood. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak tayangannya Baiklah adapun HT Kenwood yang dimaksud adalah THK 20 Alpha ini dia HT-nya kembali saya ucapkan terima kasih buat Om Unggul yang telah meminjamkan HT-nya untuk di-review HT ini cukup ringkas ya, solid karena juga seperti HT-HT sebelumnya saya review telah memiliki standar militer 810 ya, jadi sudah melewati uji tes laboratorium untuk penggunaan militer ini merupakan HT branded dari Jepang ya, bentuknya enak untuk digenggam ya, dengan ukuran 54 kali 111,7 kali 25,3 milimeter ya, dengan memiliki daya pancar 3 tingkat high di 5,5 watt middle di 2,5 serta low di 1 watt ya, jadi ini HT produk Jepang yang namanya mungkin kalian juga sudah kenal ya Kenwood ya, branded yang memang bagus juga di radio komunikasi selain juga Kenwood juga ada produk-produk audionya nah untuk bentuk fisiknya sendiri sebelah sisi kiri terdapat PTT tombol PTT dan tombol monitor ya, jadi untuk membebas SQL ya fungsi dari tombol monitor untuk kita mendengarkan sinyal-sinyal yang kecil yang mungkin saja tertutup oleh SQL sedangkan paling atas ini terdapat ini adalah untuk power dan volume ya kanannya adalah untuk merubah frekuensi atau tingkatan dari menu ini ada LED indikator untuk power maupun kondisi TX maupun RX ini antene dengan konektor SMA sedangkan sisi kanannya terdapat jack speaker dan jack mic ya sisi depannya ini speaker ini mic ini layar LCD dan ini adalah tombol keypad ini click on untuk kita sematkan di saku celana ataupun di gasper ini baterainya bentuknya cukup enak untuk digenggam tidak terlalu besar jadi kalau saya bandingkan dengan bofeng kurang lebih ukurannya ini ada bofeng nah seperti ini sisi ketebalannya lebih tipis dari bofeng sedangkan tingginya lebih tinggi ya lebarnya ya hampir sama dengan bofeng nah untuk spesifikasinya sendiri tadi daya pancar sudah saya jelaskan ada tingkatan daya sedangkan frekuensi kerja itu di kisaran 136 MHz sampai dengan 173,995 MHz nah untuk pengisian frekuensinya juga bisa langsung dari keypad ya tidak harus melalui program disini juga ada fitur VOX CT CSS DCS dan mampu menyimpan memori sebanyak 200 kanal serta bisa kita simpan memorinya dengan menggunakan nama ya terus lagi dia memiliki fitur FM jalur sempit serta adanya pesan ketika kita hidupkan juga memiliki fitur timeout timer indikator baterai untuk menandakan kapasitas baterai tersedia serta ada fitur untuk penghemat daya ya untuk kapasitas baterainya adalah 1100 mAh dengan jenis baterai Li-ion nah untuk kisaran harganya berkisar di 1,4 jutaan ya jadi kalian bisa melihatnya di toko-toko online sesuai ya dengan harga-harga produk-produk Jepang yang punya kualitas lebih baik dari produk buatan Cina ya terus juga ternyata juga sudah selain memiliki standar militer dia juga memiliki standar IP ya jadi standar air dan debu serta kotoran mungkin kalau air mungkin disini tahan terhadap percikan saja ya percikan air ya kalau melihat konstruksinya ya masih ada lubang-lubang nah untuk beratnya sendiri 210 gram ya ringan lah ya karena bentuk baterainya juga tidak terlalu tebal coba kita coba menyalakannya dengan cara memotor kita coba menyalakannya dengan cara memutar tombol atas ini untuk merubah frekuensinya oke karena saya belum mengexplore semua fungsi yang ada jadi saya tidak bisa juga mengajarkan cara penggunaan hati ini jadi sekedar mereview singkat saja oh iya nah untuk menunya sendiri ini terdapat 99 menu atau function yang bisa kita setting di hati ini ya juga kemudahannya dalam mengupdate firmware bila ada pembaruan firmware dari kinwoodnya sendiri oke oke segitu saja review singkat saya mengenai kinwood THK20 ini terima kasih sudah menyimak tayangan saya jangan jangan lupa komen subscribe agar saya bisa terus berkarya sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye selamat menikmati